Oke salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan Terima kasih juga yang sudah bersama di channel ini Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini Silah subscribe dan like dan komen share Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang ada di channel ini Berita hari ini saya mengkongsikan kepada anda Daripada Sinar Harian PAU 2022 Tak ada paksaan, unggutan atau segokan dilakukan Kuala Lumpur Tidak ada sebarang paksaan, unggutan atau segokan yang dilakukan berhubung Keputusan perwakilan untuk menyokong usul tambahan Supaya jawatan presiden dan timbalan presiden Tidak dipertandingkan pada Perhimpunan Agong UMNO PAU 2022 Alim Majlis Tertinggi UMNO Datusri Ahmad Sabiri Cek berkata keputusan itu dibuat setelah perwakilan mempertimbangkan segala hujah yang telah disampaikan Yang jelasnya lebih 90% yang bangun berdiri untuk menyokong usul ini Jadi apa nak kata Lagi Ini merupakan suara orang ramai Ada beberapa yang bangun untuk tidak bersetuju Tetapi itu jumlah yang terlalu sedikit Jadi demokrasi adalah suara majoriti dan suara majoriti telah diputuskan dalam Perhimpunan Agong UMNO PAU kali ini untuk menyokong usul supaya tidak mengadakan pertandingan Jawatan pimpinan ini katanya kepada petugas media selepas PAU 2022 pada Sabtu Terdahulu PAU 2022 yang bersidang di Dewan Merdeka Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur meluluskan usah usul tambahan Supaya jawatan presiden dan timbalan presiden tidak dipertandingkan pada pemilihan Menurut kata penerangan UMNO Isam usul tambahan itu lulus selepas disokong oleh hampir kesemua perwakilan yang mengambil bahagian Ia sekaligus menyaksikan Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi dan Datuk Seri Muhammad Hassan Masing-masing mengekalkan jawatan yang disandang mereka sebelum ini untuk tempoh dua tahun lagi Isu pemilihan UMNO menjadi tumpuan ramai selepas Hujud cadangan agar dua jawatan tertinggi dalam parti Melayu terbesar itu tidak dicabar Saya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang ada di channel ini Berita hari ini daripada berita harian Zahid Deda Identity 10 Ali Parlimen BN sokong Muhyiddin jadi PM Kuala Lumpur Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi Mendedakan 10 Ali Parlimen Barisan Nasional BN Termasuk daripada UMNO yang menandatangani surat akuan bersumpah SD Menyokong pelantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri Selepas pilihan raya umum ke-15 PRU-15 Penandahan itu dibuat pengurus CBN yang juga timbalan Perdana Menteri Ketika berucap pada sesi taklimat khas Presiden UMNO yang diadakan secara tertutup Semperna Persidangan Agong UMNO 2022 PAU 2022 di Pusat Dagangan Dunia WTC Kuala Lumpur hari ini Sumber pemimpin parti itu ketika ditemui memaklumkan Ahmad Zaid memperincikan kawasan diwakili Ali Parlimen berkenaan Tanpa menyebut nama mereka dengan empat daripadanya dari Johor Ali Parlimen ini adalah mereka yang menyokong Muhyiddin ketika Kemelut pembentukan kerajaan tercetus selepas PRU-15 lalu Nama Ali Parlimen BN yang dirujuk Ahmad Zaid itu pula bukan sepenuhnya daripada UMNO Sebaliknya sebahagian mereka mewakili parti komponen BN lain Mereka diminta untuk membatalkan SD tanda tangani untuk menyokong Muhyiddin Dan semuanya akur dengan arahan itu karena parti tidak membuat Sebarang keputusan untuk menyokong sama ada PN Perikatan Nasional atau PH Pakatan Harapan ketika itu katanya Melalui taklimat sama juga katanya Ahmad Zaid mendedakan Pencobaan pihak tertentu yang mahu mendesaknya supaya berundur Daripada pengurusi BN Namun gerakan itu berjaya dihalang Sementara itu sumber menyatakan Ahmad Zaid menjelaskan Hujud cadangan untuk UMNO menyertai blok pembangkang selepas PRU-15 Namun pertimbangan itu sukar dipersetujui memandangkan UMNO perlu memilih antara PN atau PH Presiden Ahmad Zaid jelaskan keputusan menyertai kerajaan perpaduan bukan dibuat olehnya Sebaliknya dipersetujui oleh pemimpin utama BN ketika mengadap Yang dipertuan agung Al-Sultan Abdullah Riyah Atuddin Al-Mustafa Bilasyah Syarat ditetapkan UMNO ketika mengadakan rundingan dengan PH adalah kerajaan yang dibentuk adalah Kerajaan perpaduan bukannya kerajaan PH Sebelum ia dipersetujui Pemimpin PH katanya Sementara itu Alim Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Natusri Johari Abdul Ghani Ketika ditemui selepas sesi khas Itu memaklumkan kunci utama taklimat disampaikan Ahmad Zaid semalam adalah Menekankan supaya tidak ada pengkhianatan dalam perjuangan parti Salah satu perkara yang Presiden Ahmad Zaid tekankan bahwa Dia tidak mahu dalam UMNO berlaku pengkhianatan dalam parti Makanya Waktu bila kita pergi bertandingan Parti pilihan raya Aliparti yang datang adalah UMNO juga Menyokong parti itu Parti lain Itu bermaksud dia Jangan ada pengkhianatan Dalam perjuangan parti UMNO Katanya Teklimat bermula tiga petang itu berlangsung dua jam Dengan dihadiri kira-kira tiga ribu perwakilan UMNO Dari seluruh negara Dalam pada itu Pengurusi BN dan UMNO Terengganu Satu Seri Dr. Ahmad Zaid Berkata UMNO percaya demi masa depan parti Penyatuan bersama pihak serta pembersihan parti Perlu dilakukan daripada mereka yang Mensabotaj UMNO dan BN dalam PRU 15 Lalu atas perbagai alasan Melalui penyatuan dalam kerajaan perpaduan Dan pembersihan selain halat tujuh baharu Parti Iyah boleh mengkukukan kembali UMNO dan BN Untuk bersaing dalam PRU Akan datang Katanya Salam sejahtera kepada seluruh warga Malaysia Terima kasih masih berada di channel ini Bagi mereka yang baru bergabung di channel ini Silahkan subscribe, like, komen, share Supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya akan sampaikan di channel ini Berita hari ini saya mengkongsikan kepada Anda Berita sinar harian Game on KJ beri isyarat jelas Tanding jawatan Presiden UMNO Terima kasih telah menonton